Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 50 Sesal kemudian tak berguna Aku sudah tahu mendadak racun di racun berlutup di atas tanah serta menyembah berulang dua, serta mengeluh menyedihkan Suhu suara panggilan ini seakan bukan keluar dari mulut racun di racun Hal ini membuat sumabing tertegun, namun sudah tiada tempo untuknya banyak berpikir panjang Kalau Ciampo sudah tahu perbuatan perikemanusiaan muridmu ini, mengapa jahat di luar? Jadi maksudmu kau anggap melindungi dan mengeloni muridku? Aku sengaja handap Memang begitulah pikiran Wampo sebenarnya lalu kau hendak terbuat Apa aku hendak menuntut balas bagi yang sudah mati dan melampiaskan dendam yang masih hidup? Sesuatu keluarga mempunyai peraturan keluarga sendiri demikian juga suatu aliran mempunyai aturannya sendiri Aku orang tua sudah pasti mempunyai caraku sendiri untuk membereskan persoalan ini Kera bagaimana persoalan ini? Lo Ciampo Handap Membereskan Dalam persoalan ini kau sudah tidak boleh turut campur Maaf kalau Wampo berlaku kurang ajar Kenapa agaknya Lo Ciampo sudah terlambat untuk bertindak nada ucapan pekut hujin terdengar marah Serunya, masa kau berani di hadapanku membunuh dia sumabing menggigit gigi Sahutnya lantang, Cai Hai terpaksa harus melakukan dingin dan menusuk benar suara tawa pekut hujin Katanya, sumabing, dalam masa sekarang ini, tiada seorang tokoh silat siapapun yang berani berkata demikian kepadaku Ini memang kenyataan, nama pekut hujin sudah menggetarkan dan menggoncangkan seluruh kangho pada ratusan tahun yang lalu Sampai pendekta agung dari Siow Lim Hui Kong Tai Su sendiri juga mesti mengalah dan memberi muka padanya, apalagi tokoh dua lainnya Tapi, sifat pembawaannya yang angkuh dan keras kepala pula turunan dari sifat dua lemsia yang agak sesat menjadikan wataknya semakin ugal Duaan tidak mengenal apa artinya takut dan mundur, semprotnya menantang Wampu tidak gentar diancam sumabing kau jangan berlagak dan banyak pingkah Karena ilmu saktimu itu bukan wampu hendak memamerkan ilmu saktiku Aku hanya melakukan apa yang harus ku perbuat Sekali lagi ku peringatkan kepadamu Jikalau melukainya, kau akan menyesal seumur hidup Kau, apa ciampu bertekad hendak merintangi Sudah tentu aku tidak perdulikan akan segala akibatnya Sementara itu racun di racun sudah bangkit dan berteriak gemetar Suhu, tecu sudah berkeputusan rela untuk mengorbankan segala apa yang perlu ku korbankan Apakah kau sudah bayangkan akibatnya sudah tecu pikirkan Tapi aku tidak mengizinkan sumabing tidak paham maksud percakapan mereka guru dan murid Pada saat itu yang ia pikir adalah rangsangan darah panasnya untuk melenyapkan makhluk aneh dihadapannya ini Kalau tidak bagaimana ia harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tong Ping dan Ting Hoan yang sudah berada di Alembaka Sekonyong dua sebuah bayangan-bayangan langsing terbang mendatangi dengan gesitnya Tanpa mengeluarkan suara terus menubruk ke arah racun di racun Kejadian ini benar dua di luar dugaan Seketika sumabing tertegun mematung Belang disertai keluhan kesakitan sangat tampak racun di racun terhoyung beberapa langkah Hampir saja roboh terkapar Setelah melihat orang yang baru mendatangi ini tercetuslah seruan kaget dari mulut sumabing Adiun, kau kah itu? Memang bayangan langsing yang baru mendatangi ini adalah kekasih pertama sumabing yaitu siang siowhun adanya Wajah siang siowhun diliputi rasa kebencian yang meluap dua Mendengar panggilan sumabing dia hanya mendehem sekali Kedua matanya dengan nanar mengawasi racun di racun Berkelebat sebuah bayangan putih yang melayang tiba di depan matanya Sumabing berteriak kaget Kontan jurus maya pada remang dua dilancarkan sekuatnya Di tengah gelombang badai yang bergulung dua itu Tampak bayangan putih itu kena terpental sampai tiga tombak jauhnya Jurus serangannya merupakan gerakan refleks dan kesigapannya Karena begitu bayangan putih berkelebat taulah dia bahwa pekut hujin sudah bertindak memasuki gelanggang Untuk memela diri dan untuk melindungi siang siowhun Maka tanpa pikir lagi kontan dialancarkan serangannya Aw, terdengar pekek yang menyayatkan hati Racun diracun sempoyongan lagi Akhirnya tak kuat berdiri dan roboh telentang di atas tanah Hal ini malah membuat siang siowhun tertegun bengong Mengapa racun diracun tidak memela diri atau balas menyerang Tidak mengerahkan tenaga murninya, juga tidak Menyebar racunnya? Jelas dia mengetahui bahwa kepandaian dan lewekang racun diracun jauh berada di atas kemampuannya Dirangsang nafs untuk menuntut balas tanpa banyak pikir akan segala akibatnya Mati dua andi aturun tangan Sebenarnya kecil harapannya dapat berhasil Namun kenyataan tidak seperti perhitungan semula Ternyata sedemikian gampang dirinya berhasil melukai musuh Karena kesima sampai lupa untuk bertindak lagi Sumabing sendiri juga bukan main heran dan kagetnya Sikap racun diracun kali ini benar dua sangat ganjil Sementara itu pekut hujin sudah melayang tiba pula di sisi tubuh racun diracun Suaranya hampir menjerit sedih Muridku, tidak setimpal kau mengeluarkan pengorbanan sedemikian besar Kau, kau, mendadak tubuh racun diracun berkelejetan dua kali Terjadilah suatu keanehan Kulit seluruh tubuh yang semula warna hitam itu kini perlahan dua berubah Menjadi kuning dan berubah pula menjadi putih Ah Sumabing menjerit keras Dan sempoyongan mundur puluhan langkah Kedua matanya melotot hampir menjelat keluar Fo'a Kinsian Itulah istrinya Fo'a Kinsian Mimpi juga dia tidak mengira bahwa racun diracun ternyata adalah duplikatnya Fo'a Kinsian Pucat pias wajah siang siowhun Tubuhnya menggigil keras sekali Sementara itu, petkut hujin itu juga mulai berubah Bentuk wajah yang seram menakutkan tadi Seolah dua kena sihir telah berubah menjadi bentuk asalnya Dia bukan lain adalah Hong Fong Jui, bibinya Sumabing menggigil semakin keras sehingga tubuhnya terasa dingin membeku Hampir dua dia tidak mempercayai kenyataan yang dihadapinya ini Dengan wajah diliputi kesedihan dan suaranya yang perlu berkatalah Hong Fong Jui, keponakanku, kau harus bertanggung jawab akan tragedi ini Dua jiwa manusia telah dikorbankan Seorang adalah istrimu sedang yang lain adalah anakmu yang bakal lahir Hitam gelap pandangan Sumabing, tubuhnya limbung hampir roboh Keringat dingin deras mengalir dari atas jidatnya Sesaat terasa seperti dunia kiamat sudah tiba di ambang pintu Juga seperti pesakitan yang mendadak mendengar keputusan hukum mati baginya Otaknya terasa kosong melumpong Siang Siung Hun membanting dua kaki sambil menggenggam kedua tangan erat dua Teriaknya mengeluh, oh Tuhan Apakah yang telah kuperbuat wajah Hong Fong Jui sudah basah oleh air mata? Katanya sesengguhkan, Nona Siang, ini bukan salahmu sudah sepatutnya kau menuntut balas bagi adikmu Durjana yang meracun dan membunuh adikmu serta Libun Siang sebenarnya adalah adik Insian sendiri Karena pesan ayah bundanya sebelum ajal, dia mewakili adiknya mengorbankan dirinya Berkatalah Siang Siung Hun menghadap Sumabing, Ngkoh Bing, selamanya aku akan menyesal terhadap kau, aku Kala itu Sumabing berdiri kesima seperti patung, biji matanya tidak bergerak Apa yang dikatakan Siang Siung Hun ini sudah tentu dia tidak mendengar Siang Siung Hun menjerit sesengguhkan terus berlari pergi sambil menutup mukanya Suasana menjadi hening setian lamanya diliputi kesedihan dan kepiluan hati Lama dan lama kemudian baru Sumabing dapat membuka mulut bertanya Bibi dia, masihkah dapat ditolong Hong Fong Jui menggeleng kepala penuh putus asa Sahutnya sedih, tak bisa ditolong lagi tak bisa ditolong Oh Tuhan dia tengah mengandung tua dan hampir melahirkan, terkena pukulan berat dan terluka parah Masihkah ada harapan untuk tetap hidup Sumabing menjerit sambil menubruk maju Kedua kakinya menjadi lemas dan terus jatuh berlutup di atas tanah Muka Foa Kinsian memutih seperti kertas, jubah panjang dan celananya sudah basah Kuyut terkena ngair darah Gugur Kandungannya telah gugur Semangatnya semakin runtuh, hatinya terasa juga tengah meneteskan darah Apakah dosa istrinya? Kini dia telah meninggal Apapula dosa anak yang belum lahir itu, dia juga ikut menemui ajalnya Dia berteriak dua dan menggumam entah apa yang terucapkan yang terdengar hanya samar dua saja Akulah pembunuhnya, aku adalah pembunuh, aku, keponakanku Bujuk Ong Fong Jui Pilu Tak berguna kau salahkan diri sendiri, kita berada di pinggir jalan raya Marilah dipindah ke suatu tempat lain Sumabing Manggut 2 seperti patung Tanpa hiraukan noda dua darah Dipayangnya tubuh Foa Kinsian terus dibawa ke dalam sebuah hutan Dan mencari sebuah tempat yang merindang di bawah sebuah pohon besar terus dibaringkan kembali Jarak yang dekat tidak lebih dari puluhan tombak ini baginya terasa seperti dibebani ribuan kati beratnya Kesedihan yang berkelebihan membuat hatinya lemah Semangatnya runtuh, langkahnya sedemikian berat, dan perlahan Melihat lakunya ini Ong Fong Jui menggeleng kepala tanpa bersuara Bagai sadar impiannya, berkatalah Sumabing, Bibi, dia masih dapat ditolong apa? Dapat ditolong seumpama tenaga murniku akan terkuras habis Biarlah dengan kiu yang sintang, ai, keponakanku Isi dalam perutnya sudah jungkir balik, kandungannya juga sudah gugur Seumpama Tabib Dewa juga takkan kuasa menolongnya Tapi, dia tidak boleh membuatnya hidup kembali Mati Jangan Aku Harus Keponakanku Tenangkanlah pikiranmu Setelah menyekair matanya Secepat kilatong Fong Jui ulurkan telunjuknya beruntun Jarinya menutup 20 lebih jalan darah besar Lalu dengan sebuah gaplokan yang keras Dia memukul jalan darah KHI Hei Lalu dengan telapak Tangannya menekan di jalan darah Tiantoh Mulailah hawa murninya sendiri disalurkan gelombang demi gelombang Sebentar saja wajah Fo'a Kinsian mulai bersemu merah Dadanya juga mulai bergerak naik turun secara teratur Tak lama kemudian tiba dua ia membuka mata Baru sekarang air mata sumabing membanjir keluar Suaranya sedih dan tersenggak Adik Sian, kau Mengapa kau berbuat demikian? Agaknya Fo'a Kinsian tengah merontah menahan sakit bibirnya bergerak dua setian lama baru terdengar suaranya yang lirih seperti bunyi ngemuk Engkoh Bing, aku, tidak salahkan kau Tidak, adik Sian, kau harus membenci dan mengutuku Katakanlah kau benci padaku Engkoh Bing, sungguh aku menyesal Tidak melahirkan anak untuk kau Oh aku, akulah algojonya Akulah yang membunuh anakku Membunuh istriku Engkoh Bing, jangan kau salahkan diri dan meredas diri Inilah takdir-takdir Tidak, inilah tagi dibuatan manusia sumabing mengelus dua rambut istrinya Air mata terus mengalir dengan dras Kata Ong Fong Jui dengan suara serat Kinsian, kau sudah lakukan perbuatan yang paling goblok di kolom langit ini Mengapa kau tidak mau dengar nasihatku Sepasang Mati Fo'a berkedip dua Ujarnya sedih Putrimu sendiri, budimu setebal bumi ini terpaksa baru dapatku balas Kinsian yang redup dan guram suhau Kau, pandang aku sebagai yang luhur setinggi gunung dan dalam penipisan yang akan datang Adik Sian, tanya sumabing Mengapa kau, tidak siang dua terangkan asal lusulmu aku Tidak boleh, mengapa pertama, peraturan, perguruan Kedua, sebelum ayah bunda meninggal Mereka serahkan Cugiyok kepadaku Dia melakukan kejahatan di luar peri kemanusiaan Semua ini adalah kesalahanku Aku, harus menebus dosanya itu Dengan pengharapan dia, merubah diri dan kembali ke jalan yang benar Fo'a Cugiyok gumam sumabing sambil kertak gigi Seumpama saat itu Fo'a Cugiyok berada di hadapannya Pasti tanpa pikir lagi dia akan dibunuhnya Agak lama Fo'a Kinsian tejamkan matanya Lalu dengan susah payah dipentangkan lagi Serta katanya semakin lemah Engkoh ring, permintaanku Kuharap kau meluluskan Satu, coba katakanlah apakah kau dapat mengampuni Cugiyok ini terbayang nafsu membunuh yang tebal di wajah sumabing Kata Fo'a Kinsian pula dengan sekuat tenaga Engkoh ring, tiada lain permintaanku Hanya inilah satu-duanya pengharapanku Lulusilah, mengampuni jiwanya Bantu dan bimbinglah dia ke arah jalan yang benar Meskipun mati, tidak adik Sian Aku tidak bisa membiarkan kau Tidak, saya umpama mesti mengorbankan jiwaku Aku juga harus berusaha Air muka Fo'a Kinsian berubah mendadak Memburu dan batuk dua Merah Napasnya Tangan Ong Fong Jui yang menempel di jalan darah Tiantoh itu juga kelihatan gemetar Keringat membanjir dengan derasnya membasai tubuh Engkoh ring, kata Fo'a Kinsian pula Suaranya lirih hampir tak terdengar Lu, lu silah permintaanku Sumabing merenggut rambut sambil kertak gigi Sahutnya terpaksa Baiklah, aku penuhi permintaanmu yang terakhir ini Warna merah di muka Fo'a Kinsian menghilang dan kembali pucat palsi Tapi ujung bibirnya tersungging senyum Di kulum, kepalanya tekluk ke samping Mangkatlah haruahnya ke alembaka Dengan lesu dan perih Ong Fong Jui menarik pulang tangannya Dia sudah meninggal Sumabing berteriak menggila Adik Sian terus menubruk jenazah Fo'a Kinsian Seketika terasa pandangannya gelap dan bumi berputar jungkir balik Pikirannya kosong melompong Mendadak Sumabing meloncat bangun Sesaat ia pandang wajah pucat jenazah Fo'a Kinsian Tiba dua angkat sebelah tangannya terus mengepluk ke atas batok kepalanya sendiri Gila kau hardik Ong Fong Jui keras Secepat kilat ia bergerak mencengkram kencang pergelangan tangannya terus berkata lagi Sumabing, apa kau ingin membuatnya mati tidak meram? Apa yang hendak kau lakukan? Tugas berat menuntut balas belum terlaksana Pesan terakhir gurumu hendak kau ingkari Beginilah kelakuan seorang gagah bibi Gumam Sumabing, betapa aku dapat mengampuni diriku sendiri Keponakanku yang baik Hubunganku dengan Kinsian sebagai guru dan murid Tapi hakikatnya seperti anak kandungku sendiri Perih dan kesedihan hatiku rasanya tidak kalah beratnya dari kau Tapi semua ini dapatlah ditarik kembali oleh kekuatan manusia Semua ini sudah menjadi suratan takdir ya bibi Aku akan menyesal dan merana sepanjang hidupku ini Sebuah gundukan tanah dari sebuah kuburan baru muncul di antara alingan pohon dua lebat dalam merimba itu Dimana di atas sebuah batu nisan yang sederhana tertuliskan beberapa huruf yang berbunyi Kuburan Kinsian istri Sumabing yang tercinta di bawah sebelah kiri tertanda nama Sumabing Tampak Sumabing berendeng bersama Ong Fong Jui di depan kuburan Mereka berdiri mematung tanpa bergerak dan mengheningkan cipta Agak lama kemudian baru Ong Fong Jui buka suara memilukan Keponakanku yang sudah pergi biarlah pergi Yang mati takkan dapat hidup kembali Marilah kita tinggal pergi tidak kau Aku hendak mendampingi kuburan Kinsian selama seratus hari Sebagai curahan rasa cinta kasih sebagai suami istri kau Mempunyai maksud yang suci dan mulia itu sudah cukup Janganlah kau memeras diri merusak kesehatanmu sendiri Bibi, ku rasa dengan berbuat begitu dapatlah memperingan beban tekanan batinku A.I. Apa boleh buat? Baiklah Aku harus segera mencari durjana foa cu giok itu Harus cepat dua ku cegah supaya dia tidak memperbanyak melakukan kejahatannya B. Silahkan aku tidak bisa mengantar ada yang masih harus ku beritahu kepadamu Petkut Hu Jin adalah buruku Dia sudah meninggal dunia pada 20 tahun yang lalu Akulah yang menjadi murid ahli warisnya Oka sudah paham ya, Bibi Tentang ibu nda, ibumu bagaimana aku sudah dapat menemukan dia Ha! Apa benar teriak Ong Fong Jui kegirangan dan haru Kata Sumabing lagi Dia menjadi ketua dari Jeng Siong Hwe yang menggetarkan kalangan Kang Owe itu Tapi sebenarnya dia adalah majikan dari panggung berdarah Saking kaget Ong Fong Jui undur selangkah Suaranya gemetar, sungguh diluar dugaan Lalu di mana sekarang Cici berada secara ringkas jelas Sumabing menuturkan di mana letak daripada panggung berdarah itu Ong Fong Jui Manggut II, katanya Tuhan sungguh maha pengasih Keponakanku tentang para musuh besarmu Aku sudah mempunyai catatan nama dua mereka Loh Cugi adalah biang peladinya menyinggung nama Loh Cugi Seketika timbul nafsu kekejaman Sumabing Keponakanku apa kau masih ingat pada Pak Chiolo Jinya Dengan tanganku sendiri telah kubunuh dia Apakah kau pernah dengar tentang Pak Bin Moong, Raja Iblis Seratus Muka Raja Iblis Seratus Muka Benar, gembong aliran hitam yang kejam dan telengas Ilmu kepandaian riasnya Tidak ada keduanya di kolong langit ini Kepandaian lukangnya juga malang melintang dalam dunia persilatan Dia adalah suheng dari Pak Chiolo Jin Memangnya kenapa konon kabarnya BWEHW AHWE Baru II ini Mengundang dan mengangkat seorang maha pelindung Orang itu mungkin adalah Raja Iblis ini Masa betul? Sudah sekian lama Raja Iblis ini tidak muncul di kalangan Kangong Belakangan ini katanya ada orang yang melihat jejaknya Kalau dia secara terang berani membantu kejahatan menyebar maut Pasti keponakan takkan melepas dia Raja Iblis ini sangat cerdik dan licik serta licin sekali Kau harus waspada hati dua menjaga diri Terima kasih akan petunjuk bibi ini lalu tentang barisan pohon bunga BWE yang aneh di luar markas besar BWEHW AHWE itu Apakah kau sudah? Justru hal inilah yang membuat keponakan serba susah ini Coba kau pergi menemui si GW ASEAN JIN dan minta petunjuk padanya Mungkin dia bisa membantu kau terbangun semangat sumabing Katanya Si GW ASEAN JIN juga mahir tentang ilmu barisan yang aneh Dua itu di antara tokoh dua bulim sekarang ini termasuk dia yang paling kuat dan pandai Apa selain dia tiada lain orang lagi ada Tapi, mengapa mungkin dia sudah meninggal dunia? Jikalau ada dia persoalan ini pasti dapat dipecahkan Seumpama membalik tangan gampangnya Siapakah dia IHW SIU KIH LIIT SIM LIIT SIM BENAR? Apa, kau? Aku pernah dengar Keng Kun Lojin menyinggung tentang namanya Apakah orang tua itu masih dalam dunia fana ini Entahlah lebih baik kau khusus mencari dan menemui si GW ASEAN JIN saja Baiklah, aku hendak pergi Jagalah dirimu baik Dua setelah menghela nafas panjang Wong Fong Jui melayang pergi dan menghilang Berdamping batu nisan sumabing duduk terpekur Tendalam dalam kenangan lama yang menyedihkan Begitulah tanpa terasa Seng Surya muncul dari peraduannya Dan tahu dua Seng Surya sudah tenggelam lagi ke arah barat Hari berganti hari dengan cepatnya tanpa terasa Pada suatu tengah hari kira 21 bulan kemudian Sumabing baru saja kembali dari kota yang berdekatan untuk membeli ransum kering Waktu mendekati kuburan dari hembusan angin yang sepoi dua tercium olehnya bau harum wangi dari terpasangnya dupa dan terbakarnya kertas sembahyang Siapa yang datang di pusara sembahyang dan membakar kertas? Fo'a Kin Sian Untuk Tergerak hati sumabing mengempos semangat mengerahkan tenaga maka dengan enteng sekali tanpa bersuara ia berputar memasuki hutan Tampak di depan kuburan seorang tengah berlutut dan menyembah dia bukan lain adalah Fo'a Chu Giok manusia berhati serigala Seketika timbul amarah sumabing, saking menahan gusar napasnya sampai memburu Setindak demi setindak ia menghampiri maju, matanya melotot merah puas Fo'a Chu Giok tetap berlutut dan tubuhnya tampak gemetar kiranya dia tengah menangis menghadapi kuburan cicinya Kira dua sejauh satu tombak sumabing hentikan langkahnya Fo'a Chu Giok hardiknya lantang dan dingin Fo'a Chu Giok bangun berdiri terus memutar menghadap sumabing sinar matanya redup dan semangatnya layu Sekian lama baru keluar suaranya Cihu Fo'a Chu Giok, kau tahu kenapa cicimu sampai mati karena perbuatanku yang durjanalah sebabnya kau sudah tahu, baik sekali Sekarang gunakanlah racun atau jurus dua keji apapun juga terserah kau Mari kau serang aku, jikalau tidak kau tidak akan mempunyai kesempatan Lekas turun tangan, seranglah aku Cihu Fo'a Chu Giok hendak ku hancur leburkan tubuhmu yang kotor itu Sikap Fo'a Chu Giok tetap lesu dan menelahah saja kekasaran sikap sumabing Kedua matanya tampak membengkak merah, berkatalah ia dengan tenang Cihu, aku insaf bahwa dosaku besar dan harus dihukum mati Silahkan kau saja yang turun tangan Tiada apa dua yang perlu ku katakan lagi Sumabing malah tertegun dibuatnya menghadapi sikap orang yang aneh dan pasrah nasib ini Tapi hawa amarahnya masih merangsang dengan hebatnya Desisnya, mengertak gigi, Fo'a Chu Giok Dengan racun tanpa bayangan kau meracuni siang siau moai dan li bun siang Sebaliknya kakakmu lah yang menjadi kambing hitamnya Kau ngapusi dan memperkosa tongting dari suci yang tak berdosa Malah setelah kedokmu terbongkar kau meracun dan membunuh ibunya juga Sekarang dia sudah melahirkan seorang anak perempuan Tapi dia mohon kepadaku untuk membunuh kau Wajah Fo'a Chu Giok berkerut dua gemetar Agaknya tengah menahan gejolak hatinya Sejenak berhenti lalu Sumabing melanjutkan lagi Kau juga memperkosa dan membunuh murid Pek Ho'at Sian Yotin Ho'an Dia adalah sahabat karibku Cihu, kau manusia berhati binatang Cicimulah yang menjadi kambing hitamnya untuk menebus semua kejahatan dan dosa duamu Cihu Biarlah aku mati di tanganmu sendiri Gunakanlah kera kejam yang paling telengas Habis berkata dia, menundukkan kepala Sekarang dia, benar dua sudah insaf dan bertobat Namun semua ini sudah terlambat Pandanglah aku hardik Sumabing keras Kedua matanya melotot besar hampir meneteskan air darah Terpaksa Fo'a Chu Giok angkat kepalanya pula Wajahnya penuh diliputi kekesalan sedikit pun tak terbayang Rasa takut akan bayangan kematian Air mata mengalir tanpa hentinya membasai kedua pipinya Ini bukan sikap atau tingkah laku yang dibuat Dua, inilah jiwa tersesat yang hidup kembali ke jalan terang dan lurus Dengan meringas Sumabing ayun kepalanya terus menghantam mengarah batok kepala Fo'a Chu Giok Pada saat kepalanya terpaut setengah kaki di atas kepala Fo'a Chu Giok Tiba dua Sumabing menghentikan gerakannya Dia tak bisa turun tangan terhadapnya Teringat dia akan pesan Fo'a Kim Sian sebelum ajal Koma ampuni dia, tuntunlah ke jalan benar menjadi manusia kembali Apakah tindakannya ini tidak membuat istrinya putus harapan dan kecewa di alam baka Memang ingin dan rasanya harus dia membunuh manusia laknat ini menjadi hancur lebur Tapi pesan istrinya sebelum ajal membuat dia tak kuasa turun tangan Akhirnya sambil mendingus keras dua dia tarik kembali tangannya Fo'a Chu Giok tetap bersikap ta'acuh, katanya agak diluar dugaan Kenapa Cihu tidak jadi turun tangan aku sudah melulusi cicimu untuk tidak membunuh kau Ujar Sumabing gegetun, Fo'a Chu Giok Dia menjadi korban demi menebus dosa duamu Sebelum ajal dia masih selalu ingat pada kau Dia mintakan ampun bagi kau Kau, inikah manusia mendadak Fo'a Chu Giok menubruk ke depan batu nisan dan berlutut Sambil menangis menggerung dua Kepalanya diadu dengan tanah Serunya sesambatan Cici, memang dosaku besar Aku tidak memohon pengampunanmu Hanya ku minta kau tahu bahwa adikmu yang jahat dan rendah melebih binatang ini sekarang sudah insaf Aku bertobat Cici, apa kau dengar? Oh, semua ini sudah terlambat jari tangannya yang gemetar mendadak Menusuk mengarah jalan darah tai yang hiat di pelipis sebelah kanannya Berhenti Sumabing menggertak keras Secepat kilat jarinya menutup dari kejauhan Sejalur angin kencang tepat sekali menutup jalan darah jeti Seketika tangan Fo'a Chu Giok itu lemas semampai Kau ingin mati juga sudah terlambat Seharusnya kau mati sebelum cicimu menemui ajalnya Sekarang dia sudah mati Dia ingin kau tetap hidup untuk menyambung keturunan keluargamu Pelan dua Fo'a Chu Giok berdiri Pelipisnya merembes air darah karena tusukan jarinya tadi Keadaannya sungguh sangat mengerikan Mulutnya mendesis seperti orang menggumam Yang harus mati tidak mati Yang tidak seharusnya mati malah mati Masih adakah derajatku untuk tetap hidup Pemarah Sumabing yang membara mulai meredah dan hampir padam Dia sudah mau kembali ke jalan yang benar dan lurus Apalagi yang dapat dikatakan Fo'a Chu Giok Untuk kau Tong Ting sudah melahirkan seorang orok mungil Itulah keturunan keluarga Fo'a kalian Dan lagi terhadap Tong Ting kau harus memberikan ketertiban hidup Selanjutnya Fo'a Chu Giok menggut dua tanpa bersuara Katanya kepada Fo'a Chu Giok lagi Kau boleh pergi Ku harap kau jangan membuat cicimu mengandung penasaran di alam baka Baik dualah menelah ah nasihat dua baik untuk petunjuk hidup yang benar dan lapang Aku pasti menurut segala nasihatmu Baiklah kau boleh pergi sekali lagi Fo'a Chu Giok berlutut dan menyembah di depan pusara cicinya Sekian lama dia mengheningkan cipta lalu berdiri dan tinggal pergi sambil berlengkut Memandang bayangan punggung orang, Sumabing menghela nafas panjang Entah bagaimana perasaan hatinya Tanpa terasa ia mengulangi kata dua yang diucapkan oleh Fo'a Chu Giok tadi Yang harus mati tidak mati, yang tidak seharusnya mati, malah mati Sekonyong-konyong sebuah suara yang bernada dingin sebagai ejekan menyambung perkataannya Ya, memangkah seharusnya mampu Sumabing terkejut Segap sekali ia memutar tubuh memandang ke arah datangnya suara Tampak seorang buntak tua berjengkut panjang sebatas dada dan beruban Tau dua sudah mendatangi di depannya sejauh tiga tombak Dia bukan lain adalah si maling bintang si bantuan Cepat dua Sumabing angkat tangan memberi hormat Serta sapanya, siampu baik dua saja selama berpisah ini Mulut si maling bintang si bantuan berkecek dua dingin Dengusnya, buyung, sungguh tidak kira ternyata begitulah pribadimu Hektometer, aku si maling tua agaknya sudah picak Sumabing melengar heran Tanyanya, apa maksud ucapan siampu ini mati si maling bintang memancarkan sorot berapi Dua, semprotnya beringas Buyung, ternyata setelah dapat mempelajari ilmu sakti Kau gunakan untuk kejahatan di luar perikemanusiaan Tau dua dimaki, dicercah dan dituduh sebagai manusia Durjana, keruan sumabing berjingkrak kaget dan terheran Dua, tanyanya pula, tuduhan siampu ini mengenai hal apa buyung Di seluruh jagad ini tiada kepandayan yang tiada tandingannya Setinggi dua gunung ada yang lebih tinggi Sepandai dua orang ada orang lain yang lebih pandai Bukan karena mempunyai sebuah kepandayan sakti Lantas tiada lawan di seluruh penjuru angin Berbuat jahat dan malang melintang menyebar lemaut Memang manusia punya bisa tapi Tuhan lah yang berkuasa Kelak kau pasti akan menerima pembalasan yang setimpal Ciam kual, kenapa kau bicara ngelantur Aku kurang jelas aku si maling tua inginkan jiwamu Apa ini belum jelas? Saking kaget sumabing tersurut dua langkah Hampir dua dia tidak percaya akan pendengaran kupingnya Suaranya gelagapan Ciam puah hendak membunuh aku ya Aku tahu si maling tua ini bukan lawanmu Tapi untuk membalas sakit hati kawan tuaku Terpaksa aku harus juar jiwaku ini Habis berkata langkahnya berat beranjak maju Rambut dan jenggotnya yang memutih berdiri tegak dan berterbangan dihembus angin Wajah tuanya merah padam diselubungi hawa membunuh Apa ini bukan kelakar belaka hektometer Kelakar sedikitnya bukan? Ciam puah harus mengemukakan alasanmu Terima kasih telah menonton!